Itu diantaranya, iya tuh, ada yang bilang honor Pak Presiden. Gampang honor dijawab, ntar Bapak Presiden. Cuman tadi, harapan kita Pak Presiden, gaji kita itu... Waduh. Gaji kita itu harapannya sih setiap bulan dikeluarkan. Honor pegawai negeri setiap bulan dikeluarkan. Kita tiga bulan belum keluar. Oh, gajinya sebulan sekali. Pak Mendagri, ini masih satu yang belum dijawab. Setiap bulan, udah. Tadi yang terakhir yang disampaikan mengenai Bapak Pembangunan Desa. Yang layak itu Bapak Ibu semuanya. Bukan saya. Karena yang membangun desa itu Bapak Ibu semuanya. Yang bekerja keras membangun desa itu Bapak Ibu semuanya. Saya itu bagian polosnya di atas. Itu di Bapak Pembangunannya itu Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mohon doa-doa Pak Presiden, Pak. Kemarin di luar saya gak gak geter, Pak. Waktu menyampaikan aspirasi. Ketemu Bapak agak deg-degan saya hari ini. Kenapa ini? Para kepala desa yang hadir, perwakilan saya di Indonesia hari ini. Tenang saudara-saudara. Tadi saya udah ketemu Pak Presiden. Di depan enak banget nih. Diamini semua. Amin. Amin. Perhatannya masih kurang semangat. Amin. Amin. Desa Bersatu. Amin. Yang gak berdiri gue sumpahin tujuh turunan tujuh tanyakan loh. Presiden gue bangun. Begitu baru pemimpin desa. Pak Presiden maaf, emang karakter kepala desa kayak gini semua Pak Presiden. Jadi jangan kaget Pak. Teman-teman, rekan-rekan kepala desa senasib-senanggungan. Kita sudah cukup terima kasih banget hari ini apa yang kita sampaikan. Saya memang terasa Pak orang tua lebih hebat daripada anaknya. Ketika kita menyampaikan aspirasi. Bukan beliau mencueki kita saat itu rupanya. Karena sibuk. Terima kasih kita. Kalau di demo warga, sakit hati kita. Di demo RT, sakit hati kita. Ternyata orang tua kita, Pak Presiden kita begini megahnya datang. Berarti kita punya utang satu kosong. Betul? Ingat loh, punya utang kita ini ke Pak Presiden. Tapi insya Allah Pak Presiden, simple saja saya. Kita berharap ke depan dana desa ditingkatkan biar percepatan pembangun desa lebih cepat di desa. Ini aspirasi teman-teman se-indonesia. Yang kedua, saya sadar calon kepala desa habis miliaran teman-teman. Jual bebek, jual kambing, jual rumah. Jual tanah. Masa sih stempelnya kayak ormas, betul? Ganti dong burung geruda. Pak Presiden kita burung geruda, betul? Gubernur burung geruda, betul? Bupati wali kota burung geruda, betul? Masa kita di bawah stempelnya kayak ormas? Mengenai stempel. Saya terus terang juga baru tahu, tadi di depan diberitahu Pak, surta tadi diberitahu, kaget juga saya. Terus ininya apa? Gambarnya apa? Enggak. Hanya tulisan saja. Pak Menteri Dalam Negeri, ini dibuatin aja. Instruksi mendagri. Capnya pakai burung geruda. Lu itu memang lambang negara kita kok. Kalau dipakai oleh kepala desa ya wajar dan wajib tuh. Clear semuanya? Clear. Itu diantaranya iya tuh, wadih bilang honor Pak Presiden. Gampang honor dijawab ntar Bapak Presiden. Cuma tadi, harapan kita Pak Presiden, gaji kita itu, waduh. Gaji kita itu harapannya sih setiap bulan dikeluarkan. Honor pegawai negeri setiap bulan dikeluarkan. Kita tiga bulan belum keluar. Masa sih orang meninggal nangguin gajian tiga bulan kita dateng? Betul? Masa sih orang lahir nangguin gajian kita tiga bulan dateng? Pak Presiden orangtuaku yang terhormat. Eh, boleh dong minta sama orang tua, boleh gak? Boleh. Eh, tapi jangan ngelawan sama orang tua, kualat loh. Kata orang kampung tau kualat? Durhaka. Jadi jangan ngelawan. Kemarin kita gak ngelawan, maaf Pak Presiden. Ini dibalas makanya kita rasa malu gak? Malu nih dipasilitasi kita bareng-bareng. Kemarin kita di jalan, sekarang dipasilitasi. Itulah hebatnya orang tua. Makanya jangan ngelawan sama orang tua, kualat. Pak Presiden di kampung itu, kata orang kampung sejadah sampai haram jadah, diurusin sama kepalanya desa. Kerjanya 24 jam. Percis seperti Pak Presiden di Indonesia. Kerjanya 24 jam. Gajinya di bawah standar. Itu aja dari saya. Pak Presiden yang terima kasih. Sudah bisa hadir. Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gajinya sebulan sekali. Pak Mendagri, ini masih satu yang belum dijawab. Setiap bulan, udah. Saya tidak tahu masa gaji diberikan tiga bulan sekali. Saya tidak mengerti, saya tidak mengerti. Tapi baru, ya. Nah, akan segera kita ubah dan kita usahakan setiap bulan. Masih ada lagi, sebelum saya muncul. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang beri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.